Bismillahirrohmanirrohim, baru aja masuk stok Toyota Kijang Innova TVG Manual Bensin tahun 2013 Pajak panjang bulan 9 2024, bodinya rapih, bannya tebal, interiornya rapih, mesin juga kering, halus, kita akan detailkan secara lengkap ya Baik, buat teman-teman seperti biasa kita mulai dari bagian headlamp, kondisi headlampnya bening, rapih, kemudian polulamnya oke, bumper secara kesentuhan juga oke banget Grillnya utuh, kemudian dari kondisi headlamp sebelah kiri juga dia rapih Bening, programnya juga sama, untuk kode engine dia gak ada penyok, semuanya utuh tapi Untuk kacanya dia juga masih ori Toyota, dia gak ada baretan whipper yang dalam di kacanya Kemudian kita detailkan dulu yang sebelah kanan ya, mulai dari gapnya, bentar fender dan juga bumper dia rapet Bannya masih ada tebal semua ya, feltnya seperti ini, tristelang aman, bodi samping kanan secara keseluruhan, kondisnya seperti ini ya Gap-gapnya masih rapet semua, ini juga sama, antar pintu rapet, teksisi ya Untuk pintunya, karet-karet pintu semuanya utuh, silan-silan pintunya juga sama nih, masih utuh semua Door trim rapih seperti biasa, ini dilapis kulit juga sama sewarna dengan jok interior ya Tulangan aman ya, pilar juga aman, karet-karet pintu semuanya utuh Kemudian yang di baris kedua, karet-karet pintu, tulangan pintu semuanya oke, silan-silan pintu nih Tapi masih pada ori semua, door trim sama, yang ininya dilapis kulit juga, tulangannya aman juga Aman juga ya, yang sel pintu sama, aman juga, jok ya sama ya, senada Semuanya perpaduan di dalam tuh warna putih sebenarnya ini, sama warna hitam Lanjut lagi, untuk ban belakang kondisinya sama tebal Ngelecet-lecetnya VLC11 ini wajar, tahun 2013 Untuk ban serpi ada covernya, suspensi aman, nggak ada yang bocor, kolongan juga aman Kemudian stoplame, dia utuh ya, kondisinya utuh, bumper, rapih juga Kemudian ada dua titik sensor parkir, bagasi utuh, dia nggak ada indikasi bekas tabrak dari bagian belakang Presisi ya, udah ada wiper, kemudian dia ada garnish chrome, ada spoiler juga Kondisi roofnya seperti ini, oke ya Kemudian stoplame sebelah kiri, kondisinya juga bagus Terus, gap fender dan juga bumpernya dia rapet Kita cek bagian bagasinya ya Sealant bagasi Sealant bagasinya utuh Masih pada orian juga Yang disini bisa mau dilihatin Ininya tuh Ini tuh ya Nggak ada keriting Biasanya kalau bekas tabrak itu keriting Bagian belakangnya Dia Ininya juga presisi, nggak ada bekas benturan di area plastiknya Oke ya Plakon rapih banget, isi AC semuanya normal Plakon ini juga bersih dan teksturnya ini masih bagus banget Jok bagian belakang, amat ya Biar rapih, ada dua cup holder ya Oke, kita lanjut lagi detailkan ke bagian samping kiri Body secara keseluruhan samping kiri seperti ini Rapih, presisi kita detailkan ya Lebih dekat Bagian belakangnya juga dia rapih Cetnya murus banget Ban Tembal ya Kemudian untuk kondisi dari Velgnya seperti ini Tris pelang aman Body secara keseluruhan Gap antar pintunya juga oke Detailkan Ini untuk Karet pintunya oke Dorthlin nya juga sama Karet pintunya oke Kemudian yang ini oke Kita hangat Nanti Takutnya nanti kena copyright Karet pintu utuh ya Karet pintu utuh ya Silahkan pintunya masih pada orange juga Dorthlin nya sama Rapih utuh Pilar pilar nya sama Pilar nya oke Karet-karet balon nya semuanya normal Ban Yang depan Ini sama Ada PR mobil mah ya Tinggal pakai aja Kita cek Kondisi elektrikal yang bisa di cek Buat teman-teman semuanya yang Kalo mau ngecek Mobil Sendiri Oke Bantu juga Cara ngeceknya seperti ini Pertama Setir goyang-goyangkan Pastikan tidak ada Gap ya Kip yang terlalu lebar ini normal Gak ada suara yang aneh-aneh Nyalakan AC nya Oke Kondisinya dingin Manual Buku service lengkap semuanya disini ya Kemudian Transmisi dia rapih Dia belum botak-botak banget Masih ada teksturnya Kalo setir dia masih ngulik jeruk tuh Sudah meter 105 ribuan Interior nya Menurut Ali ya Ini kategori rapih banget Dan sangat terawat Kita cek di bagian Power window Oke Oke juga Oke Yang sebelah kanan Oke Yang sebelah kanan Yang door lock Oke 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 ya Spion Oke ya Kemudian yang sebelah sana Oke atas bawah normalnya Baik lanjut Kita akan cek juga di bagian Area engine Ini bukanya Kelihat dari Karet pedal Karet pedalnya juga Kondisinya sesuai dengan odometer nya Ya aman tuh Gak ada bekas banjir Gak ada karatan yang abnormal Cover ya Ya udah di cover juga Warna krimnya di sepion Kita buka dulu Untuk kondisi dari apron atau tulang atas Aman banget Kemudian tulang yang paling buka Biasa aman aman Kita rangupin normal Kondisi asetnya awal Sebelahnya juga aman Ini silar-silarnya masuk Kondisi 3 jam Kondisi dan Sekarang pilih iga Terkadang Buat teman-teman semuanya yang berminat Dengan Toyota Kejang Innova Tipe G manual bensin tahun 2013 Harganya ditawarkan di 170 juta aja Kalau mau kredit DP bisa di 20 jutaan Dengan cicilannya 4.811.000an Selama 4 tahun Maksimal tenor bisa sampai dengan 6 tahun untuk mobil ini Jadi buat teman-teman yang DP pengen ringan Angsurannya pengen terjangkau Bisa ngambil tenor yang panjang Buat teman-teman semuanya diantok Jalan Cijagra Komplik pengairan nomor 3 kota Bandung Boleh mampir Nomornya ada di atas video ini Buat teman-teman yang mau konsultasi Ali akan layanin dengan sepenuh hati Dan dikasih harga-harga terbaik Buat teman-teman semuanya Jangan malu bertanya Biar mendapat unit terbaik Unit impian terbaik Dengan hitungan dan harga terbaik tidak See you in the next video